iya oke temen-temen balik lagi sama bang wizzy dan yam kali ini bang wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih oke kali ini bener-bener luar biasa banget temen-temen ya pembahasan yang sangat luar biasa yang dimana fandom hyzer ini kan ya awalnya adem ayem banget gitu kan eh tiba-tiba sekarang menjadi ricu ya akibatnya ini membuat banyak sekali ya perdebatan lah ya dan pro kontra lah temen-temen ya nah hal ini dipicu oleh event di honkai staril yang dimana event museum ini kan ada storynya nih temen-temen nah di storynya itu ternyata ada bugnya ya bug yang dimana MCnya ini terlihat berbeda seperti yang kita pakai what maksudnya apa bang oke disini bang wizzy akan jelasin secara perlahan harap kalian simak baik-baik jangan di skip-skip biar kalian gak salah paham juga nah hal ini bermula dari beberapa story yang ada di eventnya temen-temen bug mehoyok bikin kecewa user kailus atau chaius ya terserah kalian manggilnya siapa scene story malah diubah ke stele dah lah jadi ketika kalian pakai karakter MC cowok tiba-tiba di dalam cutscene ini ketika MC ingin mengintip itu berubah menjadi stele temen-temen atau MC cewek oke untuk detail storynya nanti kalian silahkan simak sendiri ya bang wizzy gak mau spoiler untuk storynya ternyata gak cuma satu player aja banyak guys ya yang mengalami bug seperti itu tidak disangka kalau stele ada real MC canon HSR sudah terbukti dari video dan juga bug di SS ini aku stele nah untuk fotonya seperti ini temen-temen yang dimana disini kamu bisa lihat ya kita ngintip itu berubah menjadi stele terus disini pas kita balik lagi ke scene utama ngobrol sama pela itu balik lagi ke MC yang kita pakai di awal-awal nah ini kan yang namanya bug visual ya ini hampir mirip seperti yang ada di genshin impact waktu si traveler itu diselamatkan oleh senhe temen-temen lanjut disini juga ada yang laporan MC bug jadi gak cuma hanya satu dua orang aja ternyata banyak banget temen-temen pas bang wizzy lihat di grup ya so karena ini kebanyakan bang wizzy ambil beberapa contoh aja intinya bug ini itu terjadi kepada kalian yang memakai karakter si cowok yang dimana tiba-tiba berubah menjadi stele saat cutscene mengintip temen-temen atau menguping nah untuk karakter yang awalnya pakai stele apakah mengalami hal yang sama ini bang wizzy gak tau ya buat temen-temen yang pakai stele atau MC cewe coba nanti komen di bawah apakah kalian berubah menjadi kayus atau tidak nah gak cuma pas menguping aja tapi pas lagi melihat rekaman ulang ya mengenai story di belebok MC yang ditampilkan ini adalah MC cewe atau stele padahal jelas-jelas kita itu milih si MC cowok jadi yang bener yang mana nih bang bikin bingung aja nih nah sampai detik ini hal itu terus diperdebatkan oleh fandom honkai staril temen-temen gak ada henti-hentinya karena sebuah bug seperti ini banyak yang mengatakan bahwa MC cewe lah yang canon MC cowok lah yang canon dan sebagainya oke sebelum kita bahas apa sih bang MC canon itu nah untuk MC canon ini ibarat kata seperti story canon dan sebagainya alias cerita asli berarti kalau MC canon itu adalah MC aslinya yang dimana itu berhubungan dengan story utamanya seperti itu temen-temen bahkan nih ya guys ya ada yang berkomentar seperti ini mereka itu terus berdebat hingga saat ini itu artinya MC canonnya si cewe kalau di Genshin kan cowok tuh nah di Genshin juga pun ribut guys gara-gara pilih Aether atau Lumin dan sampai sekarang masih ribut juga lanjut MC Meriam nih bos Meriam itu artinya canon ya guys ya kejadian story Senhei yang mana user Lumin malah jadi Aether versi 2 nah yang Bang Wizita disebutkan ya ini mirip-mirip seperti kasus cutscene yang dimana kita ditolong oleh si Senhei langsung lapor ke Mihoyo biar dapet bansos nah kalian mendingan daripada ribut kayak gitu kalian lapor, report ke Mihoyo biar kalian itu dapet bansos seperti itu guys kan lebih banyak manfaatnya kalau kayak gitu ya daripada ribut dan berdebat gitu kan MC canon tuh cowok bro yang cewe itu gak canon karena kayak boneka ada juga yang ngomong seperti ini ah tentu saja drama MC fandom kalau gak MC ya dupe gitu aja terus welcome to the fandom ya pasti hari-hari itu berdebat tentang MC-MC dan MC kan emang lornya gitu puh MC asli tuh stele bukan kailus game sudah jalan bulanan pasti aja pada debat MC canon dengan emote datar seperti ini dan terjadi kayak game sebelah ini yang dimaksud mungkin Genshin ya padahal di ISR ini Hoyoverse buku rata entah itu cewek atau cowok di PV awalan yang dapet itu cewek plus animasi sederhana tapi cowok dapet animasi PV plus CBT oh iya buat sekedar fun fact aja buat temen-temen ketahui CBT pertama itu kita pake si kailus atau MC cowok untuk MC ceweknya itu tidak ada untuk CBT pertama ya nah untuk stele sendiri pun muncul ketika sudah CBT 2 dan CBT 3 seperti itu temen-temen udah jelas si stele itu MC canonnya di awal aja hampir dicipok sama dan heng malah aneh kalau pake kailus terus disini ada yang bales nih temen-temen bro pertolongan pertama gak mandang gander arjen jadi gak bisa jadi patokan game mana lagi coy pelolog yang mau kiss laki hampir kebanyakan kayak gitu MCnya cewek tapi ya kalau dari segi pertolongan atau darurat arjen ya bener sih gak mandang gander gitu yang penting kan diselamatin dulu seperti itu guys walaupun seperti itu tapi kan ujung-ujungnya gak jadi malah dihalangi oleh March 7 temen-temen jadi seharusnya gak jadi masalah sih gue baru terjun gamenya mihoyo dan gue kaget ada yang memperdebatkan MC canon cewek atau cowok ya maksud gue dua-duanya kan canon itu kan opsi doang mau cewek kek atau cowok ternyata ada fan fanaticnya jir welcome to the fandom ya jangan kan dari sebuah karakter limitednya bahkan MC pun udah ada fanaticnya guys entah itu fraksi MC cowok atau fraksi MC cewek dan sebagainya debat aja gitu terus ya dari dulu well guys gue cuma pengen nyampein kalau kalian itu gak perlu seperti itu mau kamu pake MC cewek kek MC cowok itu sama aja dua-duanya itu mempengaruhi dan masuk ke dalam storynya ya walaupun memang ada beberapa visual yang bug seperti itu ya itu cuma bug guys bukan berarti MC yang kalian pilih itu tidak canon dua-duanya canon kok dua-duanya juga sableng gitu kan disini buat kamu yang pengen melihat kecantikan Stella silahkan kamu pake MC cewek kalau kamu ingin mengharem gitu kan dan ingin belaga seperti ini glitch banget gitu ya kamu pake Kylos udah gitu doang simple gak usah diperdebatkan hingga menjadi keributan gitu loh tapi entahlah apapun itu semoga diperbaiki dan kita mendapatkan bansosnya BTW baju Stele aja begini guys ya gak rapih tuh ada yang keluar-keluar entah ini emang modelnya atau memang dianya aja yang gak mau rapi gitu ya pokoknya MC D-Hyster ini gak ada yang bener dah ya sablong semua tapi emang bener dah kalau misalkan soal MC ya lebih baik kayak Honke Impact aja ya itu Kiana doang gitu kan ya Kiana-Kiana dan Kiana karakter support May dan bronya ya boleh-boleh aja sih jadi gak ada perdebatan yang cukup signifikan gitu kan coba bayangin aja temen-temen kalau misalkan Honke Impact gitu kan MC-nya ada Kiana versi cewek dan ada Kiana versi cowok nah itu pasti bakal jadi ribut lagi nih ya aduh ya Tuhan ada-ada saja ya memang ada plus minusnya sih kalau misalkan ada dua gender kayak gini jadi kalian bisa memilih gitu kan mau yang cewek atau mau yang cowok tapi minusnya itu pasti akan menjadi perdebatan mana yang MC Canon mana yang tidak well apapun itu jangan sampai di luar batas lah ya guys ya so gimana guys menurut kalian mengenai fenomena ini nah kalian sendiri pilih MC cewek stele atau MC cowok si Kaelus coba deh nanti komen di bawah ya dan nyep itu aja buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa subscribe hari ini bye-bye BABAY 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 Terima kasih telah menonton!